Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Natani Ternak tetap semangat dan selalu optimis teman-teman semuanya gimana kabarnya kembali lagi ke channel Natani Ternak ya dan ini pertanian dan peternakan khususnya masih di peternakan kelinci semoga teman-teman semuanya dalam peran sehat walafiat ini kandang sudah mulai penuh lagi ya nyanakan-nakan New Zealand dan hilang di kalau antar-anakan kita masih full pelet karena tujuannya memang untuk pertumbuhan yang lebih cepat ya Oh ini dagingnya tebel-tebel kelihatannya memang kecil tapi disini sudah ngisi ya Jadi kalau bobotnya itu ngisi lah tidak ampang jadi kalau kosong tuh ampang Hai kalau umur masih 45 harian sudah kita bisa dengan induknya kalau untuk kandang lebar 30 ke belakang yang 50 ini bisa kita isi tiga ekor ya teman-teman tiga ekor masih amanlah muat jadi kalau untuk pakan pelet jangan lupa minum harus selalu tersedia sama juga ini isi tiga ekor ya tiga ekor ini kalau helak di cuacanya panas nih tinggal ekornya aja yang hitam jadi kalau untuk telinga dan moncongnya seringkali sudah luntur ya luntur karena memang cuacanya disini panas ya beda dengan di daerah yang dingin atau di pegunungan nah ini sama juga itu tinggal ekornya yang rada-rada gelap nah ini masih ada juga sedikit-sedikit untuk hidungnya itu saya mongnya masih tersedia masih tersedia masih ada lah sama kita semuanya kita pelet ya untuk anak-anakan ini kalau untuk kandang besar seperti ini ini bisa bisa kita isi 6 ekor ini 6 ekor jadi kalau perlu sudah tambah besar wadah pakan perlu kita tambah lagi jangan satu ini kalau karena masih bisa ya kita satu wadah pakan masih cukup ini sebagian juga sudah pada luntur juga ya walaupun itu ada yang di hidung jadi kalau misah sekalian aja ya teman-teman untuk jantan dengan jantan betina dengan betina langsung kita pisah aja saat sapi jangan nunggu gede kalau ini hai ini rumput-rumput kering ini malam juga ntar dimakan biasanakan nafsunya sedang besar-besarnya jadi kalau untuk pakan jangan terlalu banyak yang penting rutin sih sebenarnya kalau saya dua kali aja bisa tiga kali ini juga untuk anak-anakan nah ini malah hei bangun makan teman-teman pada berhasil ya tenaknya pada beranak juga semoga mengikuti ya karena memang sedang trennya naik lagi kelinci terutama di daerah lebumen ya permintaan masih terus-terus banyak baik berdaging ataupun anakan ini bisa penuh lagi anakannya ada juga siapan reks siapan reks bisa ya ditempatkan di kandang pembesaran sampai dia umur 6 bulan atau sudah kawin dan kalau sudah kawin bisa kita pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi jadi jangan disini terus kasian pokoknya setelah kawin langsung kita pisah di broken black terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak semoga makin lancar aja di perkencian khususnya peternak lain di Indonesia bisa makin maju dan sukses terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu semangat dan optimis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati